Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pembudidaya dimanapun berada salam sehat, salam sukses dan salam budidaya baik teman-teman Alhamdulillah kita berada di kolam lagi dan disini sedikit kita akan berbagi pengalaman seputar budidaya ikan nilas skala rumahan nah yang di depan ini adalah kolam indukan teman-teman ya ini adalah kolam indukan ukuran 3 meter dikali 2 meter dengan ketinggian 50 cm ini adalah kolam indukan isinya sekitar 12an ekor yang sudah lama ya untuk indukan yang lama kemudian untuk indukan yang baru kita sutir kemarin sekitar 9 atau 10 ekor ya kalau tidak salah nah disini juga saya akan sedikit berbagi teman-teman kepada teman-teman pembudidaya agar bagaimana caranya kita bisa menjadi pembudidaya yang mandiri ya teman-teman maksud dari pembudidaya mandiri ini adalah kita jangan terpaku terus dengan petani pembenihan untuk menghasilkan bibit sendiri teman-teman bisa membeli indukan seperti ini ya membeli indukan kemudian dipijahkan dan bibitnya bisa kita besarkan sendiri nah kenapa saya bilang seperti itu dan mengajak teman-teman untuk menjadi petani mandiri karena selain bibit yang kita pijahkan sendiri bisa kita besarkan dan bisa kita jual juga teman-teman ya jadi seperti itu kita tidak terus terpaku sama petani pembenihan jadi setiap kali mau berbudidaya beli bibit setiap kali mau berbudidaya beli bibit nah dari sekarang mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pembudidaya yang mandiri ya teman-teman ya dengan kita menyiapkan indukan kemudian setelah nanti ada anakannya kita pindahkan di kolam khusus kemudian kita besarkan masuk di segmen pendederan nanti setelah usia 2 sampai setengah 2 setengah bulan kita bisa masukkan di kolam pembesaran teman-teman dan tidak menutup kemungkinan juga untuk bibit hasil pemijahan kita sendiri bisa kita jual teman-teman nah itu bisa menambah keuntungan lagi bisa menambah keuntungan kita lagi teman-teman selain bibit bisa kita jual juga bisa kita besarkan sendiri nanti akan masuk di segmen pembesaran seperti itu teman-teman ya nah di kolam saya ini ketiga segmen itu ada teman-teman ya mulai dari pemijahan ini kolam indukan kemudian kolam pembesaran pendederan dan di kolam beton sana ada kolam pendederan dan pembesaran juga teman-teman ya nanti kita coba lihat ke sana ya kita akan coba lihat ke kolam pembesaran ini nah ini adalah kolam pembesaran teman-teman ya jadi ketiga segmen ini saya lakukan di satu tempat seperti ini ini kolam pembesaran Bismillahirrahmanirrahim seperti itu teman-teman ya ketika nanti ada bibit yang sudah kita hasilkan kita pisahkan di kolam khusus seperti itu ya itu kolam larva kemudian nanti setelah berumur satu bulan sampai dua bulan kita pindahkan lagi ke kolam pendederan ya nah untuk hasilnya ketika sudah masuk masa pemeliharaan di kolam pembesaran kita pindahkan ke kolam pembesaran seperti ini jadi siklusnya begitu terus teman-teman ya jadi kita tidak terpaku sama petani pembenihan nah kenapa saya mengajak teman-teman untuk mulai mari kita belajar menjadi pembudidaya peternak yang mendiri ya dengan menghasilkan bibit sendiri pendederan sendiri dan pembesaran sendiri itu malah untungnya akan lebih lumayan teman-teman ya selain bibit bisa kita jual bisa juga kita besarkan untuk sampai ukuran konsumsi kita lihat ke kolam larva ini ini larvanya teman-teman ini umurnya kurang lebih sekitar satu mingguan lebih ya ini sudah besar-besar teman-teman ukurannya sudah ada yang 4 cm jadi ketika bibit atau larva yang sudah dihasilkan oleh indukan di kolam indukan seperti itu segera kita pindahkan ya kita siapkan di kolam larva seperti ini nah ini adalah kolam pembesaran ukurannya 3 x 2 meter untuk kolamnya bebas teman-teman ya teman-teman bisa menggunakan kolam terpal dindingnya bisa menggunakan kayu bekas saja seperti ini sudah cukup ya ini teman-teman nah untuk kolam pembesaran sendiri usahakan teman-teman menembahkan oksigen ya aerator seperti itu biar kepadatan tebarnya juga bisa lebih banyak teman-teman untuk di kolam pembesaran ini umurnya belum sampai 3 bulan teman-teman ya kalau anakan yang masih berukuran kecil seperti ini 4 sentian seperti ini teman-teman bisa ditambahkan oksigen yang kecil seperti itu saja tidak jadi masalah ya yang penting ada teman-teman coba kita lihat hasil bibit dari indukan saya teman-teman nah ini adalah hasil pemijahannya ya di kolam ini menggunakan sistem ras satu pompa dengan satu filter dengan dua buah venturi ya dari pompa aquarium kalau yang di kolam sebelah sana itu sistem biovlog kemarin baru saya coba ini belum satu mingguan ya baru saya coba untuk sistem itu sistem biovlog apakah nanti berhasil nanti kita akan review teman-teman nah untuk hasil bibit pemijahannya sendiri ya seperti ini teman-teman ini sudah besar-besar ya ini sebenarnya sudah bisa kita jual teman-teman namun karena ini adalah hasil pemijahan pertama saya jadi saya akan gunakan untuk pembesaran dulu ya nanti kita akan ambil bibit unggulnya sebagai calon-calon imbukan ini belum bisa kita jual dulu teman-teman ini kita besarkan sendiri dulu ya nanti setelah yang di kolam larva itu masuk ke sini nah itu mungkin baru akan kita jual ini jumlahnya kemarin sekitar seribu lima ratusan ekor ya seratus ekor sudah kita pindahkan di kolam terpal pojok sana ya dan alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus itu bismillahirrahmanirrahim kita akan coba beri pakan tuh lahap teman-teman napsu makannya tinggi airnya juga bersih ya oksigen full seperti itu pakai flinturi tambahan dari filter ini kita akan coba beri pakan yang kolam biopo dari sini saja alhamdulillah penyala hap ya teman-teman nah inilah enaknya kita menjadi peternak atau pembudidaya mandiri sekala rumahan teman-teman ya jadi bibit hasil pemijahan sendiri besarkan sendiri dan juga bisa kita jual Alhamdulillah hasilnya pasti double itu mungkin satu bulanan lagi sudah panen teman-teman ya ini sortiran dari kolam pembesaran tadi teman-teman ini yang ukuran jumbo-jumbonya yang disana nasi yang sedang ya ini remaja ini belum nyampe tiga bulan ini belum sempat kita ambil coba kita timbang ya tapi nanti lain kali karena saya ada kegiatan ya sebentar lagi ini teman-teman jadi kita sempatkan sedikit untuk berbagi berbagi pengalaman Bismillahirrahmanirrahim kolamnya sederhana saja teman-teman ini ukurannya tiga kali satu meter tinggian lima puluh senti namun untuk airnya belum saya tambahkan lagi ya ini kurang lebih sekitar sepuluh sentian banyak daun yang sudah jatuh dari pohon ini belum kita sempat bersihkan ya baik teman-teman saya rasa mungkin sampai disini dulu ya untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa dukung channel ini agar terus bisa berbagi tips seputar budidaya ikan nila saya Pomi Tundur Diri sampai ketemu di video selanjutnya saya Hiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh